Intro Saudara Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Raka Bumi Raka sebagai baca wapresnya Pemilihan Gibran tentu tak lepas dari komunikasi Prabowo dan juga Joko Widodo Intro Dan Saudara Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wapres Presiden dari Kepadisi Joko Widodo Baca pres Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Bumi Raka sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang Tak hanya lobi-lobi politik dengan Gibran Pendetapan wali kota Solo ini jadi baca wapres tak lepas dari komunikasi Yang dilakukan Prabowo dengan sang ayah Gibran Presiden Joko Widodo Prabowo pun menyatakan komunikasi dengan Jokowi sudah dilakukan Dan Jokowi pun menyerahkan semua keputusan politik kepada anaknya Gibran Dan partai politik yang mencalonkannya sebagai baca wapres Tentunya sebagai orang Indonesia dengan adat budaya kita Tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai-partai Dan usulan kita dan beliau bilang ya terserah Pak Wali kan sudah dewasa Kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan kira-kira begitu Tak hanya memberikan doa dan merestui langkah politik Gibran anaknya Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya akan mendukung semua capres dan cawapres yang maju Pada pemilu 2024 demi kebaikan bangsa dan negara Tim Liputan, Kompas TV Prabowo sudah resmi mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai baca wapresnya Lalu apakah ini tanda Jokowi Widodo akan dukung Prabowo? Lalu bagaimana dengan peta politik dari Gibran Raka Buming Raka ini Kita perbincangkan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Udin tadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Mas Burhan Anda membacanya ini langkah awal yang nantinya akan diambil oleh Prabowo Gibran terutama untuk Gibran sendiri ini seperti apa? Terlebih kalau kita lihat di PDIP sendiri ini juga masih belum selesai dalam tanda kutip Ya setahu saya kalau ada calon, ada kader dari PDI Perjuangan yang mencalonkan melalui kendaraan lain Di luar dari ketetapan yang sudah diambil oleh PDI Perjuangan itu otomatis keluar dari PDI Perjuangan Nah ini yang mungkin akan kita saksikan ke depan Karena Gibran mengaku sudah menyatakan mengundurkan diri di depan Mbak Puan Tapi Mbak Puan memang mengakui bertemu dengan Gibran Tetapi tidak ada surat pengunduran diri secara formal Nah buat saya dengan mengacu pada keterangan Kalau ada calon yang maju melalui kendaraan lain otomatis mundur Berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas antara PDI Perjuangan dengan Gibran Oke kemudian untuk komunikasi dengan ayah Gibran, Joko Widodo Kadar PDIP, kemudian juga sekarang masih menjadi Presiden Joko Widodo Menjadi Presiden Republik Indonesia ini Anda melihatnya nanti apakah selama ini memang Prabowo mengaku bahwa komunikasi itu sudah dijalin begitu Dengan Joko Widodo jauh sebelum akhirnya memutuskan Gibran menjadi Bacawa Presnya Apakah ini bisa disimpulkan ataupun bisa kita menjurus ke sebuah narasi bahwa Joko Widodo Memang akan mendukung Prabowo Subianto karena anaknya menjadi Bacawa Pres dari Prabowo Sebenarnya saya sudah lama sekali mengatakan bahwa terutama sejak Piala Dunia U20 yang gagal dan deklarasi Mas Ganjar oleh Ibu Mega yang dianggap tidak melibatkan Presiden Jokowi Sejak saat itu saya mengatakan dirikan mata Presiden Jokowi sudah lebih mesra ya Tanda kutip ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar Tetapi awalnya kan banyak sekali elit PDI Perjuangan yang menolak Tapi hari ini terbukti bahwa memang Presiden Jokowi kecenderungannya lebih ke Pak Prabowo Dan itu ditunjukkan secara langsung dengan mengizinkan putranya mendami Pak Prabowo Jadi meskipun Presiden Jokowi mengatakan akan netral terhadap tiga capres yang akan maju Ya sulit untuk memungkiri bahwa secara hati publik menangkap Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada pasangan ini Wah anaknya gimana lagi namanya anak maju sebagai cawapres Pak Prabowo ya Suka tidak suka diakui tidak diakui Ya lebih dari separoh hatinya atau posisi Presiden Jokowi ya lebih mendukung pasangan ini Oke kemudian dengan PDIP sendiri nantinya akan seperti apa Anda membacanya Sebenarnya kan sudah mulai muncul ya Gesekan yang makin keras meskipun sudah muncul beberapa waktu yang lalu Tetapi belakangan terutama sejak Mas Gibran menguat posisinya Terutama lagi sejak MK mengambil keputusan untuk memperpulihkan secara konstitusional buat Gibran maju Itu statement dari PDI Perjuangan sudah keras Bahkan Mas Ganjar juga sudah menyindir beberapa kali ya berkaitan dengan perkembangan terakhir Misalnya ketika ditanya oleh pendukungnya mengenai apakah jika Mas Ganjar terpilih sebagai Presiden akan memperpulihkan anaknya alam Mendapatkan privilege Ganjar dengan tegas mengatakan tidak Dan dia juga menyindir secara halus bukan hanya menyindir ya Mengkritik kesan yang muncul berkaitan dengan posisi Gibran yang diuntungkan ya Karena beliau anak Presiden kemudian mendapatkan privilege Jadi ini hubungannya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi Jadi pertanyaannya adalah ini penting ya Karena bagaimanapun kedua pihak selama ini pernah punya rekam hubungan yang panjang dan baik Dan saat yang sama kita tahu ya PDI Perjuangan adalah partai terbesar di parlemen Kemudian menjadi pendukung utama Presiden Jokowi Apa respon PDI Perjuangan terkait dengan ini itu yang kita tunggu Apakah responnya sampai frontal misalnya menarik menteri-menteri dari kabinet Ataukah misalnya ada inisiasi-inisiasi lain Kita perlu tunggu ya Kalau saya melihat yang jelas terkait dengan hubungan keduanya Sepertinya belakangan itu PDI Perjuangan tidak mau dikesankan terlebih dahulu memecat Gibran Karena kalau misalnya memecatkan dikesankan nanti akan menimbulkan efek melodramatik kepada Gibran Oke Meskipun Gibran dalam banyak hal sudah dianggap oleh kawan-kawan PDI Perjuangan melanggar batas ya Offside ya Tetapi PDI Perjuangan seperti enggan untuk memicu peperangan dari awal Tapi lebih menunggu Nah pertanyaannya kalau sudah resmi semacam ini Respon dari PDI Perjuangan berikutnya yang kita perlu cermati ya Iya terlebih kalau ditanya ke PDIP terkait dengan komentarnya Mereka selalu menyatakan bahwa terkait dengan etika politik Selalu yakin bahwa Jokowi Dodo maupun Gibran ini mengerti dan juga paham etika politik Anda melihatnya seperti apa? Ya saya kira PDI Perjuangan punya alasan yang masuk akal dengan mengatakan etika politik tadi Nah sesuatu yang kita tahu bukan hanya etika politik ya Tetapi sudah diregulasikan dalam ADRT PDI Perjuangan Dan sudah terbukti banyak kasus PDI Perjuangan tidak mau main dua kaki Meskipun kader yang maju melalui partai lain menang Tetapi mereka pecat juga Misalnya dalam kasus Pilkada di Kalimantan Tengah Atau dalam kasus yang terakhir adalah Gubernur Murot dari PDI Perjuangan di Maluku Di pecat juga karena istrinya maju melalui partai lain Nah menurut saya respon PDI Perjuangan terkait dengan Gibran Dan Pak Jokowi relatif masih sabar dan lunak ya Mungkin karena tadi kaitannya jangan sampai dianggap keras gitu ya Atau dianggap bisa memunculkan efek melodramatik yang justru menguntungkan Gibran Dan merugikan pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan Jadi kita perlu sabar melihat ke depan Tetapi setahu saya kalau sudah resmi didaftarkan melalui koalisi partai lain Otomatis Mas Burhan diperjuang Nah ini berarti kalau kita lihat kan Prabowo melihat terakhir nih Mas Burhan Prabowo menyatakan bahwa meminang Gibran ini atas pengetahuan dari Ataupun berkomunikasi dengan Jokowi Dodo Anda melihatnya ke depannya Nanti apakah akan Tadi juga Anda bilang bahwa saya usah ditutup-tutupi lagi lah Akan ada sikap dari Jokowi Dodo secara terang-terangan begitu Mendukung Gibran yang sudah menjadi baca wapres dari Prabowo Subianto ini Saya kira kalau terang-terangan tidak ya Karena bagaimanapun Presiden Jokowi masih terikat sumpah Sebagai kepala negara, sebagai kepala perintahan Dan harus bertindak secara netral Tetapi netralitas itu kan mungkin di depan publik ya Sulit untuk dipungkiri Presiden Jokowi memberikan semacam Favorability kepada Prabowo Gibran Meskipun tentu dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh undang-undang Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhan Udin Betadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Mas Burhan Makasih Yasin Dan misalnya sudah saudara Kompas Malam masih punya informasi lain Yaitu sedikitnya ada 6 orang tewas akibat serangan Israel Yang menghantam sebuah rumah warga di Dair Al-Balah, Gaza Demulti vitamin yang bikin melek